Hai baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walo walo para fans ikatan cinta dan fansnya Amanda Manopo dimanapun kalian berada semoga kalian semua diberi kesehatan rezeki yang berlipat dan dimudahkan segala urusannya yang tentunya berjumpa kembali bersama saya bersama channel kesayangan kalian yang akan membahas seputar berita Amanda Manopo dan Arya Saloka yang terbaru dan terupdate kabar hari ini wawancara terbaru Arya Saloka kenapa jarang sekali bawa keluarga ke lokasi syuting berikut jawaban lengkapnya penasaran seperti apa yu simak videonya sampai selesai Oke guys tapi sebelum lanjut ke dalam pembahasan alangkah baiknya kalian semua tekan dulu tombol subscribe dan jangan lupa Nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan kabar terbaru dan terupdate dari channel ini karena channel ini akan selalu menginformasikan berita-berita terbaru terupdate seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara kita nantinya ya guys ya dilancir dari Gora Juara.com Arya Saloka masih saja di secara tentang hubungannya dengan Putri Anu di keluarga keadaan rumah tangga yang selalu diterpai isu cerai dan selingkuh dengan Amanda Manopo majihnya disorotan apalagi Putri Anu sering curhat di sosmed tentang kehidupannya dan beberapa waktu lalu gantian Amanda Manopo curhat di instastory Amanda Manopo mengugah di instastory at Amanda Manopo untuk memulai ceritamu hari ini kesalahan yang Anda buat selama ini adalah pelajaran bukan kegagalan Anda dimaksudkan untuk bangkit kembali dan menemukan cara yang sesuai dengan Anda tidak ada tanggal kadaluarsa untuk menemukan kembali diri Anda belum ada penjelasan lebih lanjut tentang unggahan Amanda Manopo tersebut di lain waktu Arya Saloka mengungkapkan kenapa jarang yang bawa keluarga ke lokasi syuting berikut penjelasan lengkap Arya Saloka saat wawancara di YouTube waswas bagi waktunya memang agak berat ya karena kan saya sendiri juga harus menyempatkan waktu untuk keluarga juga harus lebih banyak gitu ya jadi harus pinter-pinter sih di sela-sela syuting masih bisa kontrol bisnis gitu kalau libur emang udah putus buat keluarga cuman kadang tuh kalau saya kalau sama anak tuh kan pengennya main terus kadang kalau kemarin kayak pas main ke lokasi saya lagi adegan tuh kadang aduh ini masih banyak lagi ya jadi pengen-pengen cepet dia anak Arya Saloka senang lari-lari kata Arya Saloka sebelumnya Putri Anu mengaku ikhlas tetap memberikan segalanya walaupun Arya Saloka mungkin tak melihat terbukti dari ungkapan di Instagram sorry pribadi at ano official 190 berikut hiduplah seperti akar ikhlas memberikan segalanya meski terkadang sang pohon tak pernah melihatnya Oke guys mungkin itu saja tika yang bisa saya sampaikan saya pamit untuk diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati